Sejumlah media asing turut menyoroti kontroversi dalam Laga Indonesia vs Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024 yang berakhir dengan 0-2 serta ke pemimpinan wasit Shen Jin Hao yang digelar pada hari Senin tanggal 29 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Laga semifinal Piala Asia U23 2024 antara Indonesia vs Uzbekistan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar. Laga Indonesia vs Uzbekistan tersebut diwarnai dengan sejumlah drama yang berakar dari keputusan kontroversial wasit Shen Jin Hao. Salah satunya yakni gol Muhammad Ferrari di menit ke-61 yang dianulir karena teridentifikasi offset. Kekalahan itu membuat Indonesia tak bisa melaju ke final Piala Asia U23 2024. Namun akan memperbutkan posisi ketiga melawan Irak dan mendapatkan tiket ke Olimpia de Paris 2024. Senasib dengan Indonesia, Irak juga mampu di kalahkan oleh Jepang dengan skor 2-0 pada putaran semifinal yang berlangsung di Stadion Jasin bin Ahmad Qatar pada hari Selasa 30 April 2024 di Nihari Waktu Indonesia Barat. Beberapa media asing menyoroti tentang kekalahan Indonesia dari Uzbekistan. Salah satunya adalah media asing yang berasal dari Perancis. Media asing asal Perancis, France 24, menyoroti kekalahan Indonesia dari Uzbekistan. Namun masih memiliki harapan untuk lolos ke Olimpia de Paris 2024. Media France 24 memberitakan hal itu dengan judul Indonesia Wait for Olympic Football Goes On After Uzbekistan Defense. Dalam beritanya, mereka menyoroti Indonesia yang masih bisa lolos ke Olimpia de Paris 2024 jika bisa berhasil menang melawan Irak di babat perebutan peringkat ketiga. Jika kalah dan finish keempat, mereka harus mengalahkan Junia di Laga Playoff Asia-Afrika, tulis France 24. Jika berhasil lolos ke Olimpia de, maka itu menjadi pertama kalinya Indonesia mengikuti turnamen tersebut dalam hampir 7 BKD sejak terakhir kali pada tahun 1956. Media itu juga memberitakan bahwa harapan Indonesia untuk lolos ke Olimpia de 2024 secara dramatis meningkat setelah mengalahkan Korea Selatan yang merupakan salah satu kekuatan besar Asia. Adalah pelatih asal Korea Selatan, Sintayong, yang membawa Indonesia meraih kemenangan untuk mencegah negara asalnya lolos ke Olimpia de untuk pertama kalinya sejak tahun 1980-an, kata France 24. Media asing selanjutnya adalah media yang berasal dari Qatar. Kantor berita Qatar, Qatar Tribune, tak luput memberitakan kekalahan Indonesia dari Uzbekistan dengan judul Uzbekistan Beat Indonesia to Keep Digital Dream Alive. Qatar Tribune menyoroti Indonesia harus memenangkan perebutan tempat ketiga jika ingin memesan tiket ke Paris 2024. Kemudian, kantor media Qatar tersebut lebih banyak menyoroti berbagai strategi yang digunakan oleh Timur Kapazi, pelatih Uzbekistan untuk menang atas Indonesia di laga tersebut. Uzbekistan dengan cepat menemukan permainan mereka dengan Abos Bek yang mendikte permainan di tengah lapangan dan penandanya. Ivan Jennifer kesulitan untuk mengatasi tim budaya dan pergerakan dari sang gelandang JSKA Musco, tulis Tatar Tribune. Media tersebut juga sempat menyinggung gol Muhammad Ferrari yang dianulir Wasid Sen Yinhao karena Ramadan Sananta dalam posisi offset. Sebelum bola ditendang oleh Ferrari yang membuahkan gol, bola tersebut mengarah terlebih dahulu menuju Sananta dan kemudian ditinju oleh keeper Uzbekistan. Harapan Indonesia untuk bangkit juga sempat kandas di menit ke-84 setelah Wasid Sen Yinhao mengeluarkan Rizky Ridho karena melakukan pelanggaran kaki tinggi terhadap Jaloli Tinov menyusul tinjauan FAR. Kemudian media yang berasal dari Korea Selatan yaitu Mike Young. Timnas Indonesia yang diasuh oleh Sintayong juga mendapatkan sorotan dari media Korea Selatan Mike Young. Menurut Mike Young, timnas Indonesia menunda keberadaannya di Olimpia de Paris 2024 usai kalah dari Uzbekistan. Namun masih ada harapan jika berhasil menjadi peringkat ketiga di Piala Asia U23 2024. Mike Young juga menyoroti bagaimana Indonesia melaju hingga semifinal Piala Asia U23 2024 saat sempat kalah dari Qatar 0-2 namun menang atas Australia 1-0 dan Jordania 4-0 di babak grup. Kemudian Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan yang merupakan negara asal Sintayong dengan adu penalti. Pelatih Sintayong yang masih berpeluang mendapatkan tiket ke final Olimpiade akan memperebutkan satu tiket langsung melalui perebutan tempat ketiga melawan tim yang kalah dari Jepang dan Irak tulis Mike Young. Pertandingan perebutan tempat ketiga akan digelar pada tanggal 3 Mei di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar. Lanjutnya, Mike Young juga memaparkan bagaimana jalannya pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan dari awal hingga akhir termasuk keputusan kontroversial Wasid Shen Yin Hao.